Iblis Sungai Telaga Jilid 50. Di luar pemotak tampak. Entah dia menyingkir kemana. Sebaliknya, mereka lantas menyaksikan sesuatu yang membuat mereka heran dan kaget karena mereka tidak mendapat tahu tak dapat menerka, di dalam kuihi yang kean sudah terjadi perkara apa. Di jalan umum yang menuju ke penginapan terdengar suara berisik dan tampak banyak orang berjalan berlari-lari dalam rombongan-rombongan dari 4 atau 5 orang, semua mengenakan pakaian hitam, semua bersenjata, seperti juga mereka itu lagi menghadapi musuh besar. Lebih-lebih ialah cahaya sangat terang dari banyak obor dan lenterah yang membuat gelolok dan pedang bercahaya berkilau-kilau. Bentakan-bentakan pun terdengar tak putusnya. Kawanan orang-orang berseragam itu terus menuju ke sebelah kiri penginapan. Ciu Teng mengangkat kepalanya, memandang ke arah kiri itu. Ia melihat sebuah pemandangan di mana terdapat cahaya terang naik tinggi, umpama kata sampai di udara, seluruhnya merah. Ketika itu mungkin baru jam 4 tetapi langit terang beragaikan siang hari. Lekas-lekas jago Hek Teng 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 ini menoleh ke sisinya, atau dia melengak. Chow Kong Putlo tidak ada di sisinya itu, entah kapan perginya dia dan setau dia pergi ke mana. Maka lekas-lekas ia berlompat naik ke genteng. Maka sekarang ia bisa melihat di antara cahaya api itu, di dalam sebuah halaman beberapa orang berseragam hitam tengah mengurun dan menyerang seorang pemuda yang bergenggaman pedang. Mereka itu bertempur sambil membentak-bentak. Di antaranya terdengar juga suaranya ringkik kuda. Aneh pikir Ciu Tong atau segera dia ingat bahwa di dalam kereta karungnya justru termuatkan sesuatu yang penting miliknya Imciu Ritmo. Mungkinkah yang terbakar itu istal di mana mereka dan kudaku ditambatkan karena ia mengingat demikian, Tanpa ayal sedetik juga, jago Hekeng Ciu ini berlari-lari di atas genteng menuju ke tempat kebakaran dan perkelahian itu. Baru ia melintasi beberapa wubungan, mendada ada sinar pedang yang berkelebat menyambar pinggangnya sambil ia dibentak, tahan cepat luar biasa, ia berlompat ke samping akan berkelit buat seterusnya memutar tubuh, mengawasi penyerangnya itu. Itulah seorang muda yang goloknya tajam mengkilat. Kau siapakah cuan Cui Tong mendahului menyapa? Cuan dari golongan mana? Aku sendiri ialah Cheng Hang Sian Ciu Ciu Tong, orang itu tidak mau menyebutkan nama dan golongannya, dia hanya menjawab bengis. Kami mau membekuk orang jahat yang melepas api. Mau apa kau pergi menuju ke sana Ciu Tong mendengkol atas perlakuan itu, maka ia pun kata tak kalah bengisnya, Cuan kenapa kau tak sudi memberitahukan nama atau gelaranmu? Kenapa kau justru merintangi aku? Rupa-rupanya kaulah konco dari pelepas api itu pemuda bergegaman golok itu menjadi gusar sekali. Di Hakkeng Ciu juga tidak ada orang baik-baik katanya Nyaring. Mana orang? Mari kepung manusia ini jangan biarkan dia lolos atas seruan itu. Dari empat penjuru wungan lantas muncul empat orang berseragam hitam yang terus mengurung jago dari pulau ikan lo dan hitam itu. Segala manusia tak berguna kata Ciu Tong yang tertawa-tawar. Kalian mau mencari mampus dan ia menghunus pedangnya. Bekuk dia membentak si pemuda bersenjatakan golok itu yang lalu mendahului maju menyerang. Ciu Tong berkelit atau mana ia diserang pula beruntun hingga lima kali. Si anak muda berdarah panas dan telah mendesak keras. Menyusul dia maju pula empat orang kawannya itu. Dengan lantas Ciu Tong mengenali kelima orang itu bersilat dengan ilmu silat golongannya. Ia berlaku lincah akan selalu berkelit sampai satu kali ia menangkis keras hingga pedang dan golok bentrok nyaring dan berisik. Dengan begitu ia menghalangi kelima orang itu dengan ia terus lompat mundur ke sebuah wungan di mana ia berdiri tegak sambil berseru, tahan. Tuan, kau pernah apakah dengan Kauai Tuchok Peng Ciu Ciam Pua Jagohet Keng Tu ini menghormati Kauai Tuchok Peng juga? Maka ia membahasakannya Ciam Pua, orang tingkat lebih tua yang terhormat. Ia pun sengaja menanya untuk menegaskan saja. Namanya Ciu Peng sangat dikenal dan ia menghargainya. Memang Ciu Peng, sejak beberapa tahun ini, telah menjadi pengusaha dari Kui Hiang Kuan, maka itu para pelayan atau pegawai hotel itu mesti murid-muridnya. Sedangkan menurut orang yang tahu pemilik sah dari Kui Hiang Kuan adalah seorang jago rimba persilatan yang tersohor yang sudah lama hidup menyembunyikan diri. Terhadap Ciu Peng sendiri Ciu Tong tidak juri tetapi ingin dia berhati-hati. Atas kata-kata Ciu Tong yang terakhir lagi si anak muda menjawab dingin, Cuan mudamu ini ialah muridnya keluarga Ciuok dan namaku Sansie. Kau telah ketahui nama guruku, sekarang terangkan mau apa kau datang ke tempat kami ini Ciu Tong dapat menyadari diri. Ia merangkapkan tangannya memberi hormat. Aku baru tadi sore tiba di sini dan singgah di penginapanmu, Cuan, ia memberi keterangan. Tempat Kebakaran itu justru tempat di mana keretaku ditaruh, maka itu hendak aku melihatnya. Begitu dia menutup kata-katanya, orang Ciu Ciu itu lekas berlompat untuk melanjuti kepergiannya. Tahan si anak muda membentak pula. Dan ia mencoba menghadang lagi. Cuan mudamu masih hendak menanyakan sesuatu, cegahan anak muda itu diikuti oleh keempat kawannya. Sikap mereka itu sangat mengancam Ciu Tong gusar tetapi ia masih menguasai dirinya. Ada apakah pengajaranmu Cuan tanyanya tetap hormat. Si Cie menatap tajam. Dia melirik. Kuih yang kean mempunyai aturannya sendiri katanya keras. Kau telah ketahui itu, tetapi kenapa kau melanggarnya? Apakahkah sengaja Ciu Tong melihat ke arah kobaran? Ia menjadi bingung sekali. Api berkobar demikian rupa hingga ia khawatir keretanya menjadi hangus. Di dalam kereta itu ada termuat batang yang sangat berharga, tetapi pemuda garang dan jumawa ini menghalang-halanginya. Aku mau melihat keretaku itu katanya mendongkol. Di dalam keretaku itu termuat barang yang berharga. Apakah dengan begitu aku jadi melanggar aturan penginapan musisi yang membalingkan goloknya? Di dalam kereta bertenda semacam itu juga dimuatkan barang berharga katanya mengejek. Haha, sungguh lihat tipu dayamu untuk mengelabui orang ia lantas menghadapi keempat kawannya untuk memberi isyarat. Setelah mana, ia menyambungi berkata lebih jauh pada tamunya, barang pentingmu itu bukan dibakar oleh orang-orang kami. Buat apa kau tergesa gesa takaruan hebat kata-kata ini? Dengan begitu bukan saja Ciu Tong tidak dipercaya bahkan tetapi dia dicurigai sebagai konconnya si pembakar. Pikirannya Ciu Tong bagaikan kacau. Ia gusar dan berkhawatir. Ia menyaksikan menghebatnya api. Ia pula makin ngata suara bentrokannya pelbagai senjata tajam. Terpaksa ia menghunus pula pedangnya, sambil ia berkata keras, Bocah, kalau kau mampu, kau rintangilah aku. Kata-kata bengis itu ditutup dengan satu tikaman kepada si anak muda, untuk diteruskan ditebas ke kiri dan kanan kepada keempat orang berseragam hitam itu. Si Siye berkelit lalu sembari maju pula ia membalas membabat pinggang orang. Ciu Tong gusar, hatinya pansa. Ia melawan dengan hebat. Cuma karena musuh ada berlima ia mesti memecah juga perhatiannya berbareng. Ia mesti melayani keempat orang lainnya itu, yang juga berkepandaian bukan sembarangan. Hingga tak mudah untuk merobohkan atau mengundurkannya. Karena ia adalah seorang yang berpengalaman, ia tahu caranya melayani banyak lawan, hanya ia tidak menyangka kelima lawan itu pun liai, hingga tak dapat ia pandang ringan. Jurus demi jurus telah dilewati, lama-lama Ciu Tong menjadi bingung juga. Tak berhasil ia meloloskan diri. Setelah sampai pada jurus yang ke-30 ia merasakan bagaimana sukarnya untuk meloloskan diri. Mak ia menyesal sekali yang mula-mula ia telah tak memandang macu kepada kelima musuh itu. Tengah mereka lagi bertempur seru, tiba-tiba Ciu Tong mendengar teriakan berulang-ulang, bekuk dia. Bekuk dia teriakan itu datangnya dari bawah genteng. Itu tibanya orang-orang kuihi yang koan berjumlah besar dan mereka itu telah mendatangi semakin dekat. Itu pula berarti yang perguruan mereka telah diperketat. Tengah bertempur itu, Ciu Tong berpikir keras, bagaimana ia harus meloloskan diri. Tadinya ia memandang soal remeh sekali. Diam-diam dia memperhatikan keempat pengetungnya yang berseragam hitam itu. Ia mencari salah satu yang terlemah. Selekasnya ia mendapati, lantas ia menggunakan tipu. Selagi menghadapi lawan itu sengaja ia bergerak lambat. Lawan itu girang melihat musuh lamban, tidak waktu lagi dia membacok hebat kepada perut lawannya. Ciu Tong bersiaga. Setibanya golok, ia berkelit sambil memiringkan tubuhnya, dengan begitu mudah saja dia memutar pedangnya membalas menebas lengan orang berbareng dengan mana, tangan kirinya pun menyerang dengan satu bacokan tangan kosong. Lawan itu kaget sekali, sebab serangannya gagal. Ia melihat kalau ia tidak melepaskan goloknya, lengannya bisa buntung. Tetapi ia berhati keras, tak sudi ia menyerah dengan. Begitu saja. Maka ia berkelit, tangannya dikasih turun, sambil bertindak maju sambil mendekam dia meninju dengan tangan kirinya pada pinggangnya lawan itu. Saking gagah si hitam itu bersedia mati bersama. Ciu Tong kaget. Dia kalah hati. Maka dia lompat mundur. Mendada ada suara angin datang dari belakang. Kembali Ciu Tong terkejut. Tahulah ya yang orang membokongnya dari belakang itu. Inilah berbahaya, sebab dari depannya musuh tadi melanjuti menyerangnya. Justru itu bentakan terdengar dan kilaunya golok tampak menyambar. Itulah si siye yang menyerang justru lawan itu lagi terancam di depan dan belakang. Dia datang dari samping. Di dalam saat yang berbahaya itu, Ciu Tong ingat satu jalan buat menyelamatkan dirinya. Ialah dengan keras ia menjejak genteng hingga genteng pecah dan bolong, lantas ia menceploskan tubuhnya ke dalam lobang genteng itu sambil pedannya diputar dipakai menangkis ke sekitarnya. Maka lenyaplah ia dari atas genteng bagaikan ditelan rumah. Si siye berlima tercengang. Mereka tidak sangka lawan sedemikian cerdik, sudah meloloskan diri dengan kera yang sangat luar biasa itu. Anak muda yang diketung orang-orang kuih yang kean adalah Gak Hang Kun. Dia tidur sangat nyenyak di atas tenda kereta sampai lewat satu hari dan satu malam. Dia telah disadarkan oleh ringkik kuda. Dia heran waktu dia membuka matanya dia tak tahu bahwa malam itu sudah jam dua kira. Kira. Dia melihat ke sekitarnya. Dia lantas melihat sinar api bergoyang-goyang di bawah tenda kereta. Karena seram ingin ia melihat api itu api apa. Lantas dia berbangkit atau duk, kepalanya kena membentur genteng hingga dia merasa nyeri. Justru itulah yang membuatnya sadar. Dia mendak pula, kembali dia mengawasi kesekelilingnya. Tak dapat dia melihat tegas sebab cahaya api lemah dan juga memain saja. Dia berdiam, matanya diperjamkan. Dia mencoba mengingat-ingat. Ah serunya tertahan. Lewat sedetik ia ingat bahwa ia tengah dikepung orang tapi dia berhasil lompat naik ke atas kereta di mana dia mendekam akan menyembunyikan diri dan tanpa merasa di situ dia ketiduan hingga pula nyenyak. Ah, aku berada di mana sekarang demikian dia tanya dirinya sendiri. Kembali terdengar ringkik kuda. Kali ini taulah Hang Kun halnya dia tidur di atas kereta di dalam istal, di sisi kandang kuda. Karena dia tidak dapat berdiri atau duduk tegak di atas tenda itu, Hang Kun merayap turun akan mendekati sinar terang itu hingga dia mendapat kenyataan, inilah pelita yang berada pada dinding istal. Terus dia merayap turun akan berduduk di tempat kusir. Dengan dia berpikir, tiba-tiba pikirannya menjadi gelap pula. Maka tanpa disengaja dia menepuk-nepuk kereta sambil dia tertawa keras. Di waktu malam begitu, pengurus istal sudah lama tidur nyenyak. Memangnya mereka tidak tidur di istal, maka juga tawanya Hang Kun itu dapat penyahutan ringkik kuda. Tak lama dia berhenti tertawa, ringkik kuda pun lenyap. Bangkit dari tempat duduknya, Hang Kun pergi ke tenda. Kali ini otaknya rada terang. Di muka pintu tenda, dia berdiri mengawasi tetapi dia tak melihat apa-apa. Karena gelapnya dalam tenda dia menyangka itulah sebuah kereta kosong. Tetapi dia ingin mas ke dalamnya walaupun tanpa ada niatnya yang tertentu. Selekasnya dia menyingkap tenda, Hang Kun bertindak memasukinya. Seng gelap membuatnya tak melihat apa juga. Maka itu dia keluar, dia menghampiri pelita di tembok untuk diambil dan dibawa kembali ke dalam kereta. Kereta itu benar kosong, cuma terdapat tempat duduknya. Ketika dia mengangkat tempat duduk yang kosong, dia melihat sebuah peti atau kotak kecil yang warnanya hitam, rupanya bekas dicat dia mencekal gelang peti untuk diangkat. Ketika dia menyentil peti itu dua kali terdengar suara yang menyatakan peti bukannya kosong. Peti itu tak ada satu kaki persegi. Dia mengawasi. Dia agaknya heran. Tapi dia tak mengerti. Kenapa ia ketarik hati. Bahkan dia berniat membukanya walaupun tanpa maksud. Muridnya Ityok Tojin mengangkat peti kecil itu, dia membulak baliknya, dia menyentil-nyentil pula tetapi tak dapatkan membukanya, tidak ada anak kuncinya atau wala terahasianya untuk membuka itu. Sementara itu tangan kirinya yang memegang pelita itu, hingga cahaya apinya bermain-main. Lewat lagi beberapa saat, dalam keadaan syaraf tak sehat itu, Hang Kun tampak mendongkol. Belum juga ia bisa membuka peti itu. Ia mengawasi dengan tajam, sinar matanya bengis. Tiba-tiba saja naik darahnya, maka peti itu dilemparkan ke dalam kereta, ia sendiri lantas merebahkan diri. Tangannya masih memegangi pelita tadi. Tubuhnya bergerak-gerak, sebentar meringkuk, sebentar dilempengkan. Hingga dia mirip seekor cacing. Dia bergerak sekian lama. Karena bergeraknya sedikit keras, kereta sampai bergoyang-goyang. Tiba-tiba anak muda ini tertawa sendirinya, terus dia bangun untuk berduduk. Tangan kanannya menyambar peti hitam tadi, akan dibulak-balik di depan matanya, habis mana dan meletakkannya di atas kereta di depannya. Tiba-tiba saja dia menggunakan tangannya menghajarnya. Tak pecah peti itu, cuma satu kali bersuara keras disebabkan hajaran itu. Hanggun mengangkatnya pula, ia membulak-balik lagi kemudian menaruhnya kembali dengan dibanting. Mendadak tutup peti itu terbuka dengan sendirinya dengan bersuara nyaring beberapa kali. Selekasnya peti terbuka, dari dalamnya menyorot keluar sinar hijau yang membuat mukanya si anak muda menjadi hijau juga, hingga wajahnya nampak mirip wajah bajingan. Rupanya sinar itu dianggapnya bagus, maka juga Hanggun tertawa nyaring, dia terbahak-bahak hingga dia melangsing sebab perutnya mulas lantaran tertawa itu, yang berisik bukan cuma di dalam kereta hanya jauh-jauh keluar. Dia terus tertawa dengan terlebih keras pula, berbareng dengan mana pelitanya dilemparkan ke tenda kereptanya. Sebenarnya itulah obat beracun tai siang huang hutan buatannya imcio yitmo yang yitmo memesan ciutong membawanya ke hekseksan obat itu lihai tetapi tidak ada baunya. Maka juga terkena obat, Hanggun tidak merasakan apa-apa. Ia tertawa kalap justru disebabkan pengaruhnya obat itu. Ia tertawa terus sampai pelitanya telah membakar. Tenda, apinya meremlet dari kecil menjadi besar, menjadi membakar seluruh kereta itu. Pengaruh obat membuat si anak muda makin besar. Cahaya api tetap hijau. Di dalam waktu yang pendek, peti lantas berupa mirip bola api. Karena peti itu pun menyala. Hanggun baru kaget sesudah dia merasai hawa panas, sebab api membakar rambutnya juga bajunya. Karena ini, dia menjadi sedikit sadar. Dia melemparkan peti, dia lompat turun dari kereta. Api tidak ada yang padamkan, dari kereta menyambar kerumput terus ke lainnya barang di dalam isal itu. Kebetulan sekali angin malam seperti membantu meniupinya. Maka mulai dari kereta hektak sengkun, dewa api terus menyambar bangunan isal seluruhnya. Baru setelah itu pihak kuihi yang kean mendapat tahu adanya bahaya api. Maka mereka menjadi kaget, berisik dan repot. Mereka lantas menerka kepada perbuatan orang jahat. Di samping membunyikan kentongan, orang repot berdaya memadamkan api itu. Si Siye adalah orang yang memegang pimpinan, di samping menitahkan orang memerangi api, ia membawa beberapa orang untuk mencari si orang jahat. Ia pula memasang jaga-jaga di sana-sini. Kuihi yang koan luas beberapa bun, semuanya dihubungi dengan jalan yang kecil. Di jalan-jalan itulah yang orang-orang berseragam hitam lari mondar mandir atau berdiri dan melakukan penjagaan. Semua mereka itu membeka golok yang kedua bagian mukanya berkilat-berkilauan. Hang kun berlari-lari tanpa tujuan. Dia pula tidak tahu dirinya berada di mana. Dia terus terpengaruhkan obat pengganggu syaraf itu. Dia kaget waktu dia mendengar ada yang memegatnya sambil membentak, terus orang mengurungnya dengan mereka itu memperlihatkan golok-golok telanjang. Berhenti demikian teriakan itu. Hang kun berhenti berlari. Ia melihat delapan orang mengurungnya, ia mendelong mengawasi mereka itu, mulutnya bungkam. Semua orang mengawasi si anak muda yang rambut dan bajunya bertanda bekas kebakar. Lalu si siai menegur dingin, Bang Sar, apakah kau masih berlagak pilon dengan kelakuan orang separuh mengerti separuh tidak? Si anak muda balik bertanya, Kenapa kalian memegat aku kau bekas terbakar? Pastilah kasih penjahat yang melepas api bentak seorang berseragam. Kawan-kawan, mari kita ringkusnya menyusul itu enam buah golok menyerang berbareng kepada Hang kun. Anak muda itu segera menyambuti. Dia terpengaruhkan obat tetapi ilmu silatnya tidak dilupakan karenanya. Selekasnya pelbagai senjata beradu, nyaring dan berisik suaranya. Dua barang golok lantas mental terbuang. Awas beberapa orang berseru, hati-hati mereka itu tidak takut, mereka maju pula. Yang goloknya terlepas mencari dulu senjatanya itu. Hang kun berdiri diam, matanya mengawasi, pedangnya dilintangi. Kalian menyerang aku, kenapakah? Tanya dia, sikapnya ketolol-tololan. Kenapa kalian tidak mengenali aku? Sementara itu tiba pula serombongan lain dari orang-orang berseragam hitam itu. Mereka pada membawa obor hingga wajahnya Hang kun tampak tegas. Tidak ada orang yang mengenali si anak muda. Mereka tidak tahu yang anak muda ini memakai tok peng, sedang menyamar sebagai tiongit hiong. Sekarang, yang jadi pemimpin rombongan lantas menanya, Tuan, kau berani mengacau di kuihi yang koan ini, sudah selayaknya kau berani memperkenalkan dirimu. Beritahukan nama besar Tuan, nanti aku pergi melapor kepada majikan kami di luar dugaan. Orang itu berubah sikapnya menjadi lunak. Akulah gak kuhang kun dari hangsan sahutnya si anak muda senaknya saja. Siapa itu majikan kalian? Suruhlah dia datang kemari menemui aku tanpa disengaja, Anak muda ini menyebutkan nama aslinya. Dia tak ingat lagi yang dia lagi memasukkan tiongit hiong. Semua orang berseragam itu berdiam saja, tetap mereka mengurung. Cuma seorang yang diam-diam lari mencari Chiok Peng, guna memberi laporan. Maka itu tak lama kemudian koaitu si Golokilat sudah muncul bersama delapan orang pengiringnya, yang pun hitam seragamnya. Bahkan di belakang dia ada siang kun buantung liok cim. Chiok Peng sudah lantas mengasihi si anak muda, yang tenang habis kena terbakar dan tampan, bahkan dia mengenali tiongit hiong murid dari Peinia. Maka ia menjadi heran sekali. Tiongit hiong laote akhirnya dia menanya, apakah benar-benar kau hendak menyeturukan lohu laote atau adik tua adalah panggilan hormat terhadap anak muda yang dihargai. Sedangkan lohu adalah aku untuk orang tua berbicara dengan anak mudua, artinya aku si orang tua. Siang Kun Buteng sebaliknya tetap tertawa-tawar. Sekarang ini orang dan duktinya telah ada, tak usah dikhawatir yang kau nanti menggunakan lidahmu yang tajam untuk menyangkal perbuatanmu ini. Liok cim telah terluka dan rumah bercelaka, itulah satu permusuhan yang besar sekali. Sekarang dia justru menghadapi musuh besarnya, maka dapat dia mengenali musuhnya itu, sudah sepantas saja dia menyatakan kemurkaannya. Hanya sayang, hutang itu dibebankan atas dirinya Tiongit Hiong karena dia tidak tahu musuhnya ialah Gak Hang Kun. Tiongit Hiong menghalangi sahabatnya itu. Ia takut, saking gusar si sahabat nanti segera turun tangan. Dia pun maju lebih jauh. Tiongit Hiong sapanya, sebab pertanyaannya belum memperoleh jawaban. Gak Hang Kun mengawasi dengan mendelong. Dia tetap tidak menjawab. Salah seorang berseragam hitam menyela, Cio Kloyacu, bocah ini barusan menyebutkan namanya sendiri. Menurut dia, dia si Gak, bukannya si Tio Cio Peng menjadi terlebih heran pula. Apakah dia menyebut juga namanya tanyanya? Apakah namanya itu orang yang ditanya berpikir keras? Ya, dia menyebutkan namanya, sahutnya. Lalu dia ragu-ragu dan suaranya terputus-putus. Dia menyebut Gak, Gak, entah, entah, apa, Jun. Hektometer koa itu si Golokilat memperdengarkan suara dinginnya. Matanya mengawasi gusar pada orangnya itu, hingga orang itu menundukan kepala saking takut. Tiongit Hiong Liok Cim menegur pula keras. Tiongit Hiong, apakah kau tetap berpura-pura pilon kali ini Hang Kun bagaikan terasadar? Maka dia lantas mengawasi dengan metode buka lebar, sinarnya bengis. Dengan dingin dia berkata nyaring, buat apakah kau pentang takut keras-keras? Jika kau benar laki-laki, mari sambut barang beberapa jurus ilmu pedang Heng San Pei Ku Hang Kun menyamar menjadi Itiong, tetapi di saat di bawah pengaruh pil tai siang huang huntan itu, dia ingat hanya si dan namanya sendiri, partainya sendiri juga. Mendengar jawaban itu yang berupa tantangan, Liok Cim menjadi haran. Dunia Kang Ong ketahui baik Tiongit Hiong murid dari Tek Chio Siang Jin dari Pei Nia, kenapa dia sekarang ini menyebut partainya ialah Heng San Pao dan tadi namanya Gak Entah Apakun? Koei Tsu Chio Peng pun heran sekali tetapi karena dia harus memegang derajat supaya nama Kui Hiang Kuan yang tersohor puluhan tahun tak jadi jatuh neta, dia perlu membekuk dahulu anak muda ini. Dia pula tahu semua orangnya bukanlah lawan dari si anak muda, jadi perlu ia turun tangan sendiri. Anak muda bentaknya, tak peduli kau orang macam apa, karena kau telah mengacau di sini, kaulah musulohu. Lihatlah goloku kata-kata itu dibarengi dengan satu serangan. Karena golok diputar, Heng Kuan seperti juga lantas kena terkurung atau ketutupan sinar senjata tajam itu. Melihat kesehatan dan kelincahannya, tak kecewa Ciok Peng memperoleh gelarannya kok itu si golok hilat. Otaknya Heng Kuan bagaikan sadar, selekasnya dia melihat golok musuluh menyambar berulang-ulang. Dia tidak mau menangkis, dia hanya main berkelit hingga nampak kelincahannya yang luar biasa. Tujuh kali dia berkelit, lima tindak dia mundur. Setelah itu mendadak dia berseru-seru, Aku Tio Yit Hiong. Aku Tio Yit Hiong. Kenapa kalian menyerang aku Ciok Peng menunda penyerangannya? Bukankah kau yang melepas api menerbitkan kebakaran tegurnya? Dan dengan goloknya dia menunjuk ke tempat di mana api masih berkobar-kobar. Hang Kuan berpaling ke tempat kebakaran. Kamu yang melepas api membakar aku katanya nyaring. Sekarang kamu mau menyangkal itu pil beracun membuat pikirannya anak muda ini kacau tak karuhan. Seagi dia memperdengarkan suaranya itu keras, dia pun lantas menyerbu rombongan orang-orang berseragam hitam. Dua orang maju menangkis dengan golok guna menghadang, tetapi golok mereka kena disampok terbang, menyusul mana si anak muda berlompat lari nyeplos di antara dua musuh itu yang tak berani merintanginya. Dia kabur keras sekali. Kejar teriak Ciok Peng yang menjadi panas hati. Jangan kasih dia lolos dan dia mendahului berlompat lari mengejar. Liu Qin turut mengejar, hanya ia memencar rombongannya. Hang Kun kabur, tanpa tujuan. Dia lagi langsung ke depan, maka itu dia mesti melewati beberapa pendopo, beberapa halaman terbukan dan taman-taman bunga kecil. Dia lari dan berlompatan mirip seekor rubah atau tupai. Di sepanjang jalan itu, selalu ada orang yang melintang, yang menghadang, tetapi semua dapat dilewati, baik karena senjatanya diterbangkan maupun karena mereka dilukai. Malam itu sunyi tetapi sekarang berubah menjadi sangat berisik. Lonceng kuihi yang kean berbunyi ngering tak hentinya. Suara kebakaran pun riuh dan teriakan-teriakan serta bentakan-bentakan menambah ramainya. Di dalam keadaan berisik dan kacau itu, Hang Kun lari terus-terusan, seringkali dia berlompatan. Toh di saat tak sadar itu, dia ingat mencari tempat yang ruyuk dan celah untuk menyembunyikan diri. Begitulah ketika ia melihat sebuah jendela terbuka, di dalam mana ada cahaya api yang terbayang di antara kain jendela, sewajarnya saja dia lompat memasuki jendela itu dengan satu lompatan ular hijau melintas pohon. Oh jerit seorang wanita, menyusul mana suatu hembusan angin yang keras menjurus ke mulut jendela itu kepada orang yang berlompat masuk. Hang Kun terkejut. Tubuh Nai telah tertolak keras hingga dia terhuyung membentur tembok. Justru itu, api pun padam secara tiba-tiba. Di dalam gelap dan sunyi, terdengar suara berkeresekan perlahan dari orang yang tengah mengenakan pakaian terburu-buru. Hang Kun merasai kepalanya pening, dia sangat lelah. Tengah sadar dan tidak, dia jatuh berduduk di lantai, punggungnya menyendur pada tembok. Bahkan dia terus berdiam. Karena dia memejamkan matanya hendak tidur. Tidak antara lama, api di dalam kamar menyala pula. Bahkan kali ini dengan terlebih terang, maka tegasnya tak tampak kamar itu seluruhnya. Itulah sebuah kamar tamu. Pembaringan tertutup kelamu yang indah sebanding dengan kamarnya seorang ona anak pahlawan atau putri bangsawan. Kamar pula berbau harum, membangkitkan rasa gairah sukma. Setelah menyalanya api, tampak di depan pembaringan itu berdiri seorang wanita yang bukan lain daripada semo atau pengmo, si bajingan es wajahnya ramai dengan senyuman manis, matanya tajam jeli mengawasi seluruh kamarnya, sedangkan tangannya masih merapihkan jubahnya. Di atas pembaringan, yang kelamunya terpentang, rebah seorang pria setengah tua, matanya dipejamkan, separuh tubuhnya tertutup selimut. Dia rebah dengan diam saja, entah lelah atau terlalu kantuk. Dia sampai tak menghiraukan bahwa barusan ada orang yang lancang masuk ke dalam kamarnya itu. Siapakah pria itu? Dialah Chou Kong Putlo si ahli Soli Kang, kitab ilmu awet muda. Dia berada bersama pengmo di dalam satu kamar, dapat dimengerti bahwa mereka tengah berkelasiran. Ketika siangnya Chiu Tong dan Chou Kong Putlo berselisih disebabkan memperebutkan dia, pengmo yang cerdas lantas memikir jalan guna mencari kepuasan dirinya. Ia berpokok pada satu soal, mendapati dua-dua pria itu atau hanya satu di antaranya. Jalannya ialah ia meninggalkan kamar dengan lompat keluar dari jendela. Ia tapinya tidak kabur terus hanya bersembunyi di tempat gelap, matanya mengawasi ke jendela. Ia melihat Chou Kong Putlo menyusul keluar. Segera ia menyempok dengan pukulan angin kepada pria itu, ia sendiri menyingkir ke semak pohon bunga lainnya. Chou Kong Putlo seorang Ceng Oulung. Dia tak keroboh karena serangan pukulan angin itu. Dia berkelit dan sempat melihat satu tubuh langsing berkelebat lewat. Dia lantas menerka, itulah pengmo yang memanggilnya. Sebab serangan angin itu tidak hebat. Ketika ia menoleh, dia melihat Chiu Tong lompat keluar dari kamar. Dia tak ingin mengenai serangan itu, dia menyingkirkan diri dari penglihatan orang. Chiu Tong sebaliknya cuma mencari pengmo. Dia sebal dan jemuh terhadap Chou Kong Putlo, dia justru hendak menyingkir dari situ. Langsung dia lompat naik ke atas genteng karena dia menyangka pengmo mengambil jalan itu. Lacur baginya, dia berpapasan dengan si Sie dan jadi bertempur karenanya. Putlo sebaliknya menyusul ke tempat kemana tubuh ramping tadi menghilang. Segera ia melihat si Miko tengah mengawasinya. Ia lompat kepada wanita itu, terus keduanya saling bersenyum. Di lain saat, si wanita telah dituntun diajak jalan berbareng. Mereka melintasi sebuah taman, tiba di sebuah kamar di mana tampak sinar api. Mereka melongok di jendela dan menyaksikan sebuah kamar dengan perlengkapan indah. Dengan berani keduanya memasuki kamar itu. Sungguh kamar yang indah, cocok untuk kita putlo kata tertawa. Pengmo mengiringi tawa itu. Di saat sepasang merpati ini menikmatilah kon asmaranya, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di luar, mereka tak mendengarnya. Mimpi sedap mereka baru terganggu loncat masuknya haukun. Pengmo yang menyerang, terus dia menyalakan lilin. Selekasnya dia mengenali orang itu ialah orang yang lagi ia cari seperti dalam impian, perlahan-lahan dia menghampirinya. Luar biasa haukun, cepat sekali dia telah tidur pulas dan menggeros. Hatinya pengmo berdebaran. Ia sudah mengambil keputusan, cowokong putlo mau ditinggal pergi, sebaliknya haukun mau dibawa lari. Hanya belum lagi ia bekerja, mendadak ia mendengar daun pintu diketuk keras dua kali, terus terdengar suara orang berkata, tetamu kami, harap suka membuka pintu di sebelah itu terdengar suara orang lainnya, aku lihat bocah itu lari kemari, lantas dia lenyap. Mestinya dia berada di dalam kamar ini pengmo berdiam, cowokong putlo sebaliknya. Siapa tanyanya lagi? Siapa yang mengetuk pintu tanpa menanti jawaban? Pengmo menyambar tubuhnya haukun buat diangkat dan dipondong di bawah lari bersembunyi ke belakang pembaringan. Buka pintu. Lekas demikian terdengar suara. Terpaksa putlo turun dari pembaringannya, dengan tindakan tak tetap ia menghampiri pintu dan membukakan. Maka segera ia melihat serombongan orang berseragam hitam, yang semua membekal senjata tajam. Hei, bagaimana ini tanya potlo tak puas? Malam gelap gulit tak begini, kenapa kalian mengganggu tidurku maaf? Cuwon berkata seorang sambil memberi hormat. Di dalam kamar cuwon ini ada siapa lagi? Kami mendapat perintah akan memeriksa setiap kamar. Potlo tidak melihat pengmo, ia menerka orang sudah pergi menyembunyikan diri, maka itu lantas ia memperlihatkan sikap tawar. Kalian keluarlah bentaknya. Beberapa orang itu saling mengawasi. Nampak mereka tidak senang. Maaf, cuwon kata orang yang tadi, tetap sabar. Kami mendapat perintah membekuk seorang penjahat yang membakar penginapan kami. Maka itu kami minta suka apalah kau memandang pemilik kami, supaya kasudi mengijankian kami melakukan pemeriksaan potlo memperdengarkan tampang gusar. Di sini tidak ada si pembakar rumah katanya keras. Tidak ada orang lainnya. Kalian mau pergi atau tidak ia hendak menggertak rombongan itu? Si pemimpin rombongan menghunus goloknya. Kata dia terpaksa, Tuan, karena Tuan tidak sudi memberi muka kepada kami, maaf rombongan itu turut menghunus goloknya masing-masing, lantas mereka mengatur diri, bersiap-siap untuk menggeledah. Congkong potlo menjadi sangat tidak puas. Hektometer, hektometer ia perdengarkan suara dingin berulang-ulang. Kalian mencari mati kalian sendiri. Jangan kalian mengatakan aku si orang tua telengas. Rombongan itu tidak menghiraukan ancaman, mereka lantas menggeledah. Mereka tidak mendapati siapa juga. Di antaranya tiada ada yang menyangka ke belakang pembaringan. Si pemimpin rombongan menjadi bingung. Dia heran dan bercuriga. Tadi justru dia sendiri yang melihat si pelepas api lari ke halaman ini. Pelepas api itu tidak ada. Habis, kemanakah ia itu menyingkir? Kalian sudah memeriksa seluruhnya tanyanya pada kawan-kawannya. Sudah sahut rombongan itu, yang terus berkumpul di belakang pemimpinnya ini. Potlo diam-diam girang dan heran. Girang sebab orang tidak mendapatkan bukti, heran sebab dia menerka-nerka kemana menyingkirnya pengmu. Tentang datangnya Hongkun, dia memangnya tidak tahu sama sekali. Cukup sudah kalian menggeledah tanyanya bengis. Kalian sudah menghina padaku si orang tua. Jangan kalian harap akan dapat keluar pula dari kamar ini. Kata-kata itu ditutup dengan satu gebrakan pada meja hingga meja itu pecah. Dengan bengis dia mengawasi rombongan itu dan berlang-ulang dia memperdengarkan suara dingin. Hektometer. Hektometer. Dia pula berdiri tegak dan keren. Si pemimpin rombongan penasaran. Sebenarnya dia tak kenal hati. Sikapnya mengancam dari tetamu membuat orangnya bersiap sedia melakukan perlawanan. Coba periksa di situ perintahnya sambil menunjuk ke belakang pembaringan. Rombongan itu ragu-ragu. Periksa perintah si pemimpin. Dia tentu bersembunyi di situ justru itu tiba-tiba angin menghembus ke lambu, lilin di atas meja padam seketika. Maka gelaplah seluruh kamar. Justru itu terdengar beberapa orang menjerit tertahan, terdengar juga suara orang dan golok roboh ke lantai. Lewat sekian lama, lilin telah menyala pula. Tiga orang tampak berdiri, yang lainnya rebah malang melintang. Si pemimpin baru saja melayap bangun, mukanya pucat pasi dan merah padam bergantian sebab malu dan marah. Kamar itu kosong. Kelambu belakang pembaringan tersingkap. Di situ ada kamar pakaian. Yang heran, penghuni kamar tadi pun turut lenyap. Pemimpin rombongan itu heran. Ia mendapatkan tidak ada orangnya yang luka, walaupun mereka roboh dan rebah, Cuma golok mereka yang terlepas dan berserakan di lantai. Ketika kawan-kawannya pada bergerak bangun, mereka semua saling mengawasi dengan muka menyeringai saking melikat. Habis menjemput goloknya, mereka meninggalkan kamar dengan mulutnya semua bungkam. Pengbo telah berlaku lihai sekali. Mendengar orang hendak menggeledah belakang pembaringan, Dia mengeluarkan pukulan angin yang membuat pelita padam. Menyusul itu, dia memondong Hang Kun berlompat meninggalkan kelambu. Dengan sampokan lihai, dia merobohkan kombongan itu. Maka mudah saja dia lari meninggalkan kamar. Hang Kun tetap dikempitnya. Chow Kong Putlo, orang kengau berpengalaman. Ia tahu apa artinya angin itu dan padamnya pelita. Tanpa ragu sedikit juga, ia lompat keluar dari dalam kamar. Tak sedih dia menjadi rowel dan pusing. Pengbo membawa Hang Kun lari sampai di jalan besar di tepi rimba. Ia melihat Seng Fajar bakal segera tiba. Ia heran mendapati Hang Kun menjublak saja. Dengan prihatin dan menanya, Saudaraku yang baik, kau kenapakah Hang Kun tidak menjawab? Dia tetap berdiam saja. Pengbo heran dan menerka-nerka, Lantas ia merogoh sakunya mengeluarkan peles obat, Mengambil tiga butir pil, Yang ia terus jejalkan ke dalam mulutnya si anak muda. Itulah obat pemusnah racun dari Hang Gwe Asemu. Inilah obat yang dinggero Taisanya banggakan terhadapin Cioitmo yang katanya dapat memusnahkan racun Taisyang Hwang Huntan. Habis mengasih makan obat itu, Pengbo tarik si anak muda dibawa masuk ke dalam rimba, Di tempat yang terkurung. Di situ ia suruh si anak muda duduk di tanah, Terus ia menguruti, Akan mencoba meluruskan jalan darahnya. Di saat itu Huyi Yang Kun sudah menderita kerugian kebakaran. Kecuali Istal, Telah musnah beberapa ruang lainnya yang berdekatan. Hanya akhirnya api dapat juga dipadamkan hingga tampak puing dan abunya saja, Asapnya yang masih mengepul. Cioitmo pengusar dan mendongkol bukan main. Sia-sia belaka ia mencari si orang jahat yang melepas api itu. Tetapi ia memerintahkan orang-orangnya berjaga-jaga, Melarang orang masuk terutama keluar. Kerugian benda ia tak hiraukan, Yang hebat ialah nama baik Kuihi Yang Kun akan tercemar. Akhirnya kau itu beramai berkumpul di tol atian, ruang besar. Tetap ia bergusar. Setelah fajar, Undanglah semua tetamu hadir di ruang ini demikian perintahnya. Ia masih hendak terus membuat penyelidikan. Ciu Tong sementara itu lolos juga dari kepungannya di Siai sekalian Sesudah dia menjebloskan diri ke dalam kamar yang gelap bulita. Dia menjaga diri supaya tidak roboh keras dan terluka. Untuk herannya, kakinya menginjak barang yang lunak yang terus pecah. Kiranya dia jatuh di atas kasur. Aduh terdengar jeritan tajam tetapi halus. Menyusul itu orang Ciu ini teras sampok tangan yang halus yang membuatnya terguling jatuh ke lantai. Ia terkejut. Ia menerka yang ia sudah jatuh di atas pembaringannya orang perempuan. Ia merasai nyeri sekali tetapi ia menahannya. Ia menutup mulut sedang otaknya bekerja memikirkan jalan lolos. Matanya pun melihat kelilingan, tak peduli kamar gelap sekali. Tiba-tiba tampak cahaya terang. Kiranya lilin di atas meja telah ada yang menyalakan. Di situ berdiri seorang nona dengan baju hijau, matanya berkesat-kesip mengawasi tamunya yang tak diundang itu. Terang dia kaget dan heran, dia pula gusar. Ciu Tong memandang nona itu, ia menoleh ke pembaringan. Tampak ia jengah. Di situ tidak orang lainnya. Si nona tetap berdiam saja, cuma tangannya memegangi ikat pinggangnya. Ciu Tong berbangkit perlahan-lahan. Lega juga hatinya mengetahui si nona sendirian saja. Lekas sekali timbulah nafsu birahinya. Pengmau lenyap, sekarang ada gantinya, nona ini. Bukankah ini jodoh demikian pikirnya? Maka lekas-lekas ia merangkap tangannya memberi hormat pada nona itu seraya berkata, Nona, kuihi yang kean terbakar, nona ketawi atau tidak hektometersi. Nona memperdengarkan jawabannya. Kuihi yang kean kebakaran tetapi kau jatuh dari atas genteng ke atas pembaringanku. Benar bukan maaf, nona. Itulah tidak aku sengaja, kata jago hekt kentu itu. Ia merendah sendirinya sebab tak berani ia membuka rahasianya. Nona itu mengawasi dengan mata mendelik, lantas dia tertawa. Kau, kau bukannya orang baik-baik katanya, tangannya menuding. Aku larang kau mengacau belu Ciu Tong mengawasi, hatinya bekerja. Ia lantas duga si nona siapa dan macam orang apa. Adalah dia tahu hotel. Kalau benar dialah seorang nona, kenapa dia bersendirian saja? Biar bagaimana hotel adalah sebuah tempat di mana? Naga dan ular biasa berdiam bercampuran. Adakah di antara dia orang langong? Gerak-geriknya tak mirip-miripnya. Toh dia tenang, dia tak bingung. Jago hekt kentu ini menatap si nona, kata dia sungguh-sungguh. Nona, aku orang baik atau jahat? Nona dapat lihat sendiri. Nona dapat menetapkannya. Bahkan mungkin ada saatnya yang nona menyukai aku si orang jahat. Nona itu balik menatap. Ia agaknya kurang mengerti. Aku ya bi, aku tak menyukai orang jahat katanya kemudian. Orang yang aku suka ialah seorang kakak Hyong Ciu Tong melongo. Tak mengerti ia akan kepolosan nona tiung, hingga ia mau menerka orang benar-benar polos atau tengah berlagak polos. Lalu ia bersenyum dan maju satu tindak, ia memberi hormat pula. Nona, kebetulan sekali kita bertemu di sini katanya. Di empat penjuru lautan, manusia itu sebenarnya bersaudara. Nona, aku mohon bertanya si yang mulia serta nama besar dari nona. Bagaimanakah aku harus memanggilnya nona itu mengangkat kepalanya? Dia berpikir. Tiba-tiba dia tertawa. Namaku ya bi, katanya pula kemudian. Pernah kau dengar atau tidak Ciu Tong menghernyitkan alisnya? Otaknya berpikir keras. Ia mengingat-ingat namanya orang-orang Kang Ou yang ia pernah kenal dan dengar. Mana ada yang bernama ya bi, nama itu aneh. Belum pernah ia mendengarnya. Maka ia heran sekali. Si nona mengawasi, tanpa menanti jawaban lagi ia berkata pula, Ya biye dari Ceng Lociang. Aku datang dari pegunungan Ceng Lociang itu. Masihkah kau belum pernah mendengarnya Ciu Tong terpaksa menjeleng kepala, agaknya dia bingung. Maafkan aku nona yang aku kurang pendengaran dan penglihatanku kurang luas demikian katanya. Menyesal aku belum pernah mendengar nama nona. Walaupun demikian kita toh dapat menjadi sahabat bukan ya biye memperlihatkan tampang tidak senang. Jika kau tidak tahu ya sudah katanya. Memangnya siapakah yang menginginkan kau ketahui nama nonamu ini Ciu Tong sebaliknya tertawa. Dia maju lagi dua tindak. Aku menyesal nona, aku mohon maaf yang aku tak mengenal nona kata dia hormat. Aku gerang yang sekarang telah aku mengetahuinya ya biye pulos, pengalamannya sangat sedikit. Melihat tingkahnya Ciu Tong, ia tertawa sendirinya. Ah, kau benar orang tak punya muka katanya. Terhadap seorang wanita kau bicara bergulap begini manis senang hatinya Ciu Tong. Ia menyangkasih nona menyukainya. Maka maulah ia bergurau. Nona, sabuk hijaumu inah sekali demikian pujinya mengangkat-angkat. Nona, dari bahan apakah kau membuatnya lalu dengan berani dia mengulur tangannya akan merabah sabuk di pinggangnya nona itu. Tapi dia bukan merabah atau menul, mendadak saja dia terus menotok jalan darahnya uhiat nona itu. Ya biye berseru kaget, baru setengahnya ia sudah roboh lemas. Tak terkirakan girangnya Ciu Tong. Dia telah berhasil membokong nona yang polos itu, yang kecantikannya sangat menghiurkannya. Maka dia tertawa terbahak-bahak. Kemudian tanpa ayah lagi, dia membungkuk akan memondong, mengangkat tubuh si nona guna dipindahkan ke atas pembaringan. Bahkan dengan kecepatan luar biasa, dia pun meloloskan sabuk hijau nona itu, hingga usahanya tinggal satu tindak lagi. Sekonyong-konyong jago Hek Kengtu ini menjadi kaget sekali. Sabuk hijau itu memperlihatkan cahaya berkilau. Saking kagetnya dia mencelat mundur tiga tindak, matanya mengawasi mendelong terhadap sabuk itu yang dirabahnya bukan terasa sebagai kain. Mengawasi terlebih jauh, Ciu Tong menjadi terlebih kaget hingga dia bergidik jari. Sabuk itu ternyata seekor ular yang sekarang kedua biji matanya memain bercahaya merah seperti darah. Begitupun merah juga lidahnya yang pastinya beracun sebab itulah ular hijau yang disebut ular bunga laut. Cuma Ciu Tong belum tahu ular itu ular apa, dia hanya menyangka. Ular itu melingkar di tubuhnya ya bi, kepalanya diangkat, matanya mengawasi manusia dihadapannya, lidahnya tetapi diulur keluar masuk. Walaupun dia jatuh, Ciu Tong bersiap sediaan dia kata binatang itu lompat menyambarnya. Sesudah lewat sekian lama, ia mendapati seng binatangnya hanya ada melingkar, hatinya menjadi tenang. Dia tak berkhawatir lagi seperti semula. Ha pikirnya, sekiranya dia mengembara dengan mengandali ularnya ini, hektometar segera jago hekt kentu itu menghunus pedangnya, tanpa ragu pula ia menebas ke arah ular itu, ia tidak membacok sebab bacokannya dapat mengenai tubuhnya si nona. Ia pula tidak menikam karena khawatir tikamannya kurang tepat. Ia telah memikir, asal ular itu sudah mati, akan puaslah ia. Ia pun mau membinasakan ulat itu sebab ia sangat mengilari si nona. Bukankah si nona itu bagaikan daging angsa, bayangan yang sudah disajikan di depannya? Ia percaya ilmu silatnya lihai, maka ia merasa pasti dapat ia membunuh binatang beracun itu. Baru pedang diluncurkan setengah atau Ciu Tong sudah merasakan lengannya. Lengan kanan yang dipakai menebas itu nyeri sekali, dan rasa sakit itu terus menyelusup ke ulu hatinya. Karena itu, tidak dapat ia terus menggunakan tenaganya untuk menebas ular itu. Masih ada satu hal lagi, yang membuat di sebelahnya nyeri lengannya itu juga tubuhnya tertarik keras ke belakang, hingga dia menjadi mundur limbung tiga tindak, hampir dia terguling jatuh. Selekasnya dia sudah dapat menetapkan tubuhnya, dia lantas menoleh ke belakang. Kembali dia. Menjadi kaget sebab dia melihat siapa yang telah menariknya itu. Ialah seekor orang utan yang tubuhnya besar dan berbulu tebal, yang mestinya bertenaga kuat sekali, sebagaimana dan mudah saja dibetot mundur itu, sedang matanya Bia Natang itu yang menyis dipakai mengawasi padanya secara menyeramkan. Orang utan itu membuka lebar mulutnya hingga tampak giginya atas dan bawah yang tajam, dia pula berpekik beberapa kali, habis mana dia bukan menerkam manusia itu, dia hanya lompat ke pembaringan untuk memondong bangun tubuhnya ya Bia. Sebelumnya dia dikasih bangun dan duduk di pembaringan, nona dari Ceng Lociang itu sebenarnya sudah lantas ingat apa yang barusan terjadi. Tak ia lemah dan roboh, ia pingsan sebentar saja, hingga ia menjadi tidak berdaya. Setelah sadar ia lantas mengerahkan tenaga dalamnya. Ia pula menggunakan Sien Kut Keng, ilmu memperciuh tubuhnya. Selekasnya sudah dapat menyalurkan seluruh darahnya, bebaslah ia dari totokan pada jalan darahnya itu. Ya Bia adalah Ceng Lociang adalah muridnya Kip Hiat Hang Mo. Walaupun dia belum pernah merasai atau menikmati hubungan pria wanita atau suami istri, dia telah sering melihatnya. Karena itu dia lantas mengetahui maksudnya Ciu Tong. Maka dari bersikap tenang, dia menjadi gusar sekali Ciu Tong hendak membukai pakaiannya. Itulah dia harus balas. Dia polos tetapi dia cerdas bagaimana harus bertindak. Maka dia berpura-pura masih lemas meskipun sebenarnya kesehatannya sudah pulih seluruhnya. Dia merebahkan diri sambil mengawasinya si pria, matanya mengintai. Si orang utan tidak tahu niatnya Seng Majikan, dia muncul secara tiba-tiba, melihat si nona terancam bahaya, dia membetul Ciu Tong keras sekali. Menampak demikian, Yabie lantas berlompat turun dari atas pembaringan degenan sebab ia menjemput tularnya, hanya waktu ia mengangkat kepalanya menoleh ke arah Ciu Tong, pria itu lenyap entah kemana. Sementara itu kecuali sinar lilin, kamar pun mulai diterangi remang-remang Seng Fajar. Justru itu terdengar juga suara genta dan berisik dari kuihi yang kean hanya samar-samar. Yabie pergi ke jendela, dia menengadah langit. Katanya seorang diri, perlahan, sekarang sudah terang tanah, dapat aku cari dia. Kemana juga kau pergi akan aku cari padamu. Hendak aku membalas untuk perbuatan ceriwis dan kurang ajarmu ini begitu berpikir begitu si nona bekerja. Ia memadamkan lilin, terus ia lompat keluar jendela. Si orang utan berlompat menyusul nonanya itu sambil dia beberapa kali memperdengarkan pekitnya. Ciu Tong sementara itu keluar dari jendela dengan pikirannya kaget. Dia sangat berduka, menyesal dan mendongkol dengan berbareng. Dialah seorang kengau yang berpengalaman, namanya pun cukup terkenal, bahkan dia pernah menemukan orang segolongannya yang luar biasa baik di jalan putih maupun di jalan hitam, akan tetapi kali ini dia dibuat kecele oleh seorang ya biye yang dia belum kenal sama sekali, yang namanya dia belum pernah dengar. Siapakah nona itu? Kenapa dia berikat pinggangkan seekor ular? Dan kenapa dia membawa-bawa orang utannya yang berpenaga luar biasa itu? Lagi pula nona itu dari golongan manakah?